Berikut ini adalah hasil cara membagi kertas menjadi 4 bagian Ini di dokumen atau aplikasi Microsoft Word Nah, di sini antara atas, bawah, kemudian perpotongan ini seimbang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang bagaimana cara membagi kertas atau halaman di Word ini menjadi 4 bagian Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti yang teman-teman lihat di dalam monitor Ini biasanya saya gunakan untuk membuat kartu Nah, langkah atau cara membuatnya adalah sebagai berikut Di sini akan saya buka lembar baru Nah, kemudian langkah pertama kita atur margin dan juga ukuran kertas Caranya, teman-teman pilih menu Pack Layout Kemudian di sini kita langsung buka jendela Pack Setup Dengan cara klik tanda pojok kanan bawah ada tanda panah Nah, setelah jendela Pack Setup ini terbuka Langkah pertama kita atur ukuran kertas menjadi F4 atau folio Ini untuk folio Ini 21,5 kali atau di bagian tingginya 33 cm Apabila sudah kita atur di bagian margin Nah, biasanya untuk margin ini saya atur menjadi 0,5 Teman-teman langsung ganti saja 0,5 Nah, cek apakah menggunakan tanda titik atau tanda koma Di sini agar lebih cepat akan saya copy Kemudian paste Untuk paste, teman-teman bisa gunakan tombol control dan huruf V pada keyboard Nah, kemudian apabila sudah kita langsung klik tombol OK Nah, untuk hasil seperti yang teman-teman lihat di layar monitor Di sini kemudian untuk membaginya Ini membagi kertas atau halaman menjadi dua Teman-teman manfaatkan fitur kolom Nah, ini ada fitur kolom Kita klik saja di bagian tanda panah Kemudian pilih more kolom Nah, di sini kita atur untuk jaraknya sekalian Ini kita pilih dua Kemudian untuk spasinya Ini spasinya kita pilih juga 0,5 Jadi nanti akan seimbang antara atas, bawah, samping kiri, dan samping kanan Apabila sudah kita klik tombol OK Nah, untuk hasil seperti yang teman-teman lihat Ini saya perbesar Nah, kemudian kita masukkan Nah, di sini biasanya untuk membuat kartu Saya gunakan fitur shape Caranya klik menu insert Pilih di bagian shape Nah, kita pilih di bagian kotak Nah, di sini untuk lebar Ini saya sesuaikan dengan garis Untuk di bagian tengah ini akan saya lebih kecilkan Agar nanti ketika dipotong Tidak press Nah, kemudian untuk tingginya Teman-teman bisa cek Apabila ukuran volume ini adalah 33 cm Dipotong marginnya adalah 0,5 x 2 Atas, bawah itu 1 cm Maka sisanya tinggal 32 cm Maka 32 cm ini nanti kita bagi dua Kemudian dipotong lagi untuk pemisah di garis tengah Nah, tingginya berarti kurang lebih 15,5 cm Nah, di sini akan saya ubah 15,5 cm Apabila sudah, klik saja di area luar Nah, berikut adalah hasilnya Dari sini teman-teman bisa klik kanan Add text Kemudian memasukkan text Nah, selanjutnya apabila nanti sudah jadi Di sini kita tinggal meng-copy-nya Copy Kita arahkan ke kanan Kemudian kita klik kembali Nah, ini menjadi dua yang diseleksi Tekan tombol control Arahkan ke bawah Ini kita posisikan di paling bawah Nah, untuk hasil seperti yang teman-teman lihat Apabila dilakukan print preview Ini tidak terpotong Nah, demikian video tutorial tentang bagaimana Cara membagi kertas ini di Microsoft Word Menjadi empat bagian mudah-mudahan bermanfaat Saya sarankan kembali bagi teman-teman Untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan informasi Apabila saya telah update video tutorial terbaru lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax